Intro Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang data pivot Ini adalah radiannya Saya lihatkan dulu untuk datanya Nah datanya ada 30 data Di sini yaitu data penjualan sayur kota lembang dan pengalengan Di bulan 1 sampai bulan 3 tahun 2019 Sebelum kita mengerjakan latihan Saya akan menjelaskan singkat tentang matahari data pivot Data pivot ini nanti terbagi menjadi dua Yang pertama ada pivot tabel Yang kedua ada pivot chat Nah pivot tabel sendiri itu merupakan cara meringkas informasi Dari sebuah database Microsoft Excel Sehingga diperluarkan informasi yang ringkas dari kombinasi kolom dan baris Dalam bentuk tabel yang baru Sedangkan pivot chat Digunakan untuk membuat kesimpulan berbentuk grafik Pada suatu tabel dalam Microsoft Excel Fasilitas ini digunakan terutama pada analisa data yang kompleks Nah sekarang kita lanjut untuk latihannya Di sini untuk mencari Harga perkiru dan Pada Soal Itu nanti kita mencari dengan cara Ini tabel harga sayur yang di sini Nah tentunya Caranya menggunakan file lockup Jadi langsung saja Sama dengan file lockup Lockup value nya Itu yang ini sayur Lalu Tabel harga nya Itu yang ini ya Jadi mulai dari I 6 Sampai C 10 Jangan lupa Tekan F N F 41 kali Atau F 41 kali Untuk memberi Cell absolute Di tabel harga nya Nah jadi seperti ini Nah kita mencari Harga Dia terletak di kolom kedua Di sini di tabel harga sayur Harga perkiru ini terletak di kolom kedua Jadi 2 Oke kita tambahkan untuk false nya Kalian tekan tab saja Nah seperti ini Jadi Brokori Harga perkiru nya Adalah 3000 Kemudian untuk pendapatan Itu Bekali biasa Produksi Dikali Harga perkiru Nah Di sini Saya akan memberi Format accounting Terlebih dahulu Jadi di blok F5 Sampai G5 Nah karena di sini Format accounting nya Berupa Dorar Maka saya akan Gunakan yang di sini Nah Ini tekan More accounting format Untuk simbol nya Kalian cari yang rupiah Nah ini ketemu Desimal nya saya nolkan Tekan ok Nah Dari sini Kalian tekan Control C Untuk copy Kita tarik ke bawah Nah Dari bawah sini Kalian tekan Control Shift Panatas Dia akan ngeblok Data yang sampai Paling atas Kemudian Langsung saja Control V Nah Dia langsung Mempaste semua rumus Oke ini Border Tabel nya Saya benarkan Lebih dahulu Nah Untuk produksi Saya akan Memberi Keterangan Kilo Nah Dari sini Kalian klik di E5 Lalu tekan Control Shift Pada bawah Oke Klik kanan Format Sell Number Kita pakai yang custom Di general nya Kalian hapus Ketik Hashtag Spasi Betik 2 Kilo Betik 2 Oke Nah Seperti ini Oke Ini Tabel Sudah siap Untuk Membuat Pivot Tabel Atau Pivot Chat Nah Sekarang Kita akan Membuat Pivot Tabel Jadi Kalian klik Di salah satu Dalam tabel ini Misalkan di sini Di A5 Lalu Tekan Tab Insert Nah Disini ada namanya Pivot Tabel Kalian klik Ke mana bawah Kita pilih Pivot Tabel Nah Disini ada Select Tabel Or Ring Yaitu penjelasannya Digunakan Apabila data Yang akan dibuat Pivot Tabel Telah aktif Di dalam data Tersebut Lalu Lalu ada ini Use An External Data Source Penjelasannya Digunakan Untuk Mencari Atau Mengumpulkan data Yang akan dibuat Pivot Tabel Kemudian ada ini Ada New Worksheet Yaitu penjelasannya Penjelasannya Ditampilkan pada Worksheet yang baru Nantinya Kalau Existing Worksheet Penjelasannya Ditampilkan Di dalam Worksheet yang sama Dengan sumber Data Nah ini Pastikan Datanya Sudah di-block Semuanya Kemudian kita Pilih New Worksheet Oke Nah Disini akan muncul Tampilan pivot tabel Yang sebelah Kiri Sedangkan Sebelah kanan Pivot tabel Feed List Nah Disini ada Feed Yang akan Ditampilkan Nantinya Dengan cara Klik Ini Atau Beri tanda centang Atau Checklist Nah seperti ini Jadi Enggak semuanya Ditampilkannya Kemudian Ada namanya Ini Report Filter Yaitu Merupakan Area Untuk menyaring Data-data Yang akan ditampilkan Pada pivot tabel Jadi ini Seperti Filter Yang Di pertemuan Sebelumnya Kemudian Ada Kolom Label Merupakan Area Untuk menempatkan Feed Sebagai judul Kolom Pada pivot tabel Lalu ada ini Ada Row Label Merupakan Area Untuk menempatkan Feed Sebagai judul Kolom Pada pivot tabel Yang terakhir Ada Values Merupakan Area Untuk menempatkan Feed Yang berisi Data-data numerik Atau angka Nah Disini Saya ingin Menampilkan Untuk pivot tabel Yaitu Pertama ada Ini pastinya Dewolan Lalu ada Daerah Sayur Nah Yang ditampilkan Yang ditampilkan Itu adalah Jumlah Produksi Dan jumlah Pendapatan Nah Seperti ini Saya ingin Memberi Rupiah Untuk Di Sum of Pendapatan Dan Kilo Untuk Sum of Produksi Caranya Disini Klik Panah bawah Yang pertama Di Sum of Produksi Masuk Di Bagian ini Value Fit Setting Nah Ini untuk Custom Name Saya Tetapkan Seperti ini Atau Saya biarkan Di Summary Value Fit By Ini Tentunya ada Sum Ada Count Average Max Min Dan sebagainya Disini Saya contohkan Sum Untuk Mengetahui Jumlah Kemudian Kalian klik Ini di Number Format Masuk ke bagian Custom Kita coba Nah Karena tadi Kita sudah buat Kalian klik Ini Kalau udah Klik OK OK lagi Nah Otomatis Sum of Sum of Produksi Itu ada Satuannya itu Kilo Sedangkan Di Sum of Pendapatan Saya akan memberi Format Accounting Caranya sama Kalian klik Disini Sum of Pendapatan Kemudian Pilih Value Fit Setting Pilih Number Format Pilih yang Accounting Desimal Desimal Saya nolkan Simbol Simbol Cari Tanda Rupiah Nah Ini Ketemu Klik OK OK lagi Nah Disini Otomatis Di Sum of Sum of Pendapatan Akan Muncul Format Accounting Atau Rupiah Disini kita bisa mengetahui pada di bulan pertama Jumlah produksinya itu sekian Jadi 32 Rupiah 32 387 Kilo Sedangkan Pendapatannya adalah 72 62 Juta 6 6500 Rupiah Ini Di Di bulan 1 Sedangkan di bulan 2 Itu Produksinya Totalnya Sekian Dan Pendapatannya adalah Sekian Dan Di bulan 3 Itu Jumlah produksinya Sekian Sedangkan Jumlah pendapatannya Sekian Nah Disini Di pivot tabel ini Kain tidak perlu Pemasukan rumus Karena Secara otomatis Atau Pengen dalam bentuk Lain Misalkan Untuk Daerahnya Saya Ubah Di Bagian kolom Jadi Dipindahkan Segini Bisa Secara langsung Dan Bagian Valuesnya Itu Saya pindahkan Ke Bagian Row Label Nah Seperti ini Oke Saya Pindahkan Di atasnya Sayur Nah Atau Tampilannya Seperti ini Juga bisa Jadi untuk tampilan Nanti Kan bisa Menyesuaikan Ininya Saya Ganti Menjadi Kota Nah Disini Kan bisa Melakukan Filter Jadi Misalkan Yang ditampilkan Kota Lembang Nah Maka Kota Pengalengan Itu Akan Di Hidden Atau Disembunyikan Untuk Menunjukkan Kembali Kalian Tekan Clear Fitur From Daerah Nah Ini adalah Contoh Dari Pivot Tabel Nah Terbikutnya Yaitu Cara Membuat Pivot Chat Klik Di Sheet Data Pivot Nah Kita Kembali Di Tabel Ini Klik Di Salah Satu Di A5 Atau B5 Bebas Kemudian Tekan Tab Insert Pana Bawah Di Pivot Tabel Pivot Untuk Keterangannya Kurang Seperti Dengan Pivot Tabel Hanya Disini Ditambahkan Dengan Pivot Chat Nah Kita pilih New Worksheet Kemudian Klik OK Akan muncul Sheet baru Nah Disini Nantinya Disini Ada Pivot Tabel Pivot Chat Dan Pivot Tabel Fit List Jadi Apa Saja yang ditampilkan Untuk Report Fit Legend Fit Axis Fit Dan Values Itu Sama Kalau Legend Fit Fit Itu Sama Dengan Column Label Sedangkan Axis Fit Itu Sama Dengan Row Label Nah Disini Yang ingin saya tampilkan Itu Adalah Di Bulan Dan Daerah dulu Daerah Sayur Dan Produksinya Untuk Daerahnya Saya Pindahkan Ke bagian Legend Fit Contohnya Jadi Seperti ini Kalian bisa Dalam Bentuk Layout Yang lain Itu Tekan Di bagian Desain Dan Namanya Chat Layout Saya Contohkan Misalkan Layout 2 Nah Untuk Chat Detailnya Saya Contohkan Seperti Ini Nah Jadi Chat Data Penjuaraan Sayur Kota Lembang Dan Pengalengan Nah Disini Kan bisa Pilih Misalkan Mau ditampilkan Semuanya Atau beberapa Kan tekan ini Misalkan Yang saya Tunjukkan Misalkan Lembang Oke Hanya lembang saja Jadi itu Kau ingin kembalikan Ini Tekan Dan Gear Fitur From Daerah Nah Ini Untuk Yang Produksi Kalau Untuk Yang Misalkan Pendapatan Produksinya Yang Di Kita Klik Ini Pendapatan Produksinya Kita Tambahkan Untuk Tribulan Nah Tribulan Ini Saya Jadikan Sebagai Ini Di bagian Report Satu Klik Lalu Klik Oke Nah Ini Contohnya Untuk Untuk Munculkan Datanya Di bagian Layout Ada Data Label Bisa Pilih Center Atau Inside Set N Inside Base Nah Ini Berhubung Datanya Masih kecil Jadi Tidak Terlalu Sektifikan Nah Atau Outset N Nah Ini Bebas Terserah Kalian Mau Munculkan Data Label Yang Seperti Apa Kemudian Untuk Mengganti Ke Chat Yang Lain Itu Di Bagian Design Ada Namanya Change Chat Type Nah Disini Saya contohkan Untuk Yang diagram pie Misalkan Klik OK Nah Disini Untuk pie Itu Kita Jadikan Persen Oke Sudah Jadikan Persen Nah Disini Akan Di Tiduran Pertama Ini Daerahnya Misalkan Saya Pengen Lembang Oke Ini Untuk Jadi Di Daerah Lembang Bawang 31% Itu Dia Dip Memproduksi Daun Bawang Dan Water Sisanya 14% Yaitu Kol 16% Brokoli Brokoli 8% Capek Keriting Ini untuk Kota Lembang Sedangkan Kota Pengalengan Datanya Dia berubah Jadi Produksi Yang paling besar Itu adalah Daun Bawang Berikutnya Di 25% Yaitu Water 20% Brokoli 17% Col 10% Capil Capil Kalau keseruan Bentuknya Seperti Ini Nah Oke Saya kembali lagi Ke Chat Kolom Untuk Memberi Satuan Itu Juga Sama Jadikan Di Sum of Produksi Ini Pilih Value Fit Setting Pilih Nomor Format Custom Geser Kepali yang bawah Kemudian tekan Oke Oke lagi Nah Ini untuk memberi satuan Kemudian Untuk Pendapatan Juga sama Nah Ini Kalau kalian Klik lagi Aku Otomatis Akan Hilang Untuk yang satuannya Produksi Jadi Itu caranya Jadi Untuk Pendapatan Juga sama Jadi Value Fit Setting Pilih Number Format Custom Accounting Ini Di Nolkan Kita cari Untuk rupiah Ini Oke Nah Untuk Munculkan Itu juga sama Karena masuk ke bagian layout Pilih data Label Ini bebas Mau data yang mana Nah Atau Mau Bentuk Chat yang lain Itu Boleh Misalkan ini Atau Bentuk Chat yang seperti ini Nah Ini juga bisa Jadi Disesuaikan Jadi Ini Contoh Pivot Tabel Dengan Pivot Chat Sekian Materi Kari ini Terima Kasih Selamat 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 Selamat